Pimpinan Raksasa Teknologi Apple, Tim Cook, dalam lawatannya ke Indonesia pada Rabu 17 April melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istada Kepresidenan Jakarta. Saat dijumpai usai pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam 30 menit itu, ia sempat menjumpai awak media dan memberikan pernyataan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Sutyadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwangkarta Sasmita. Menurutnya pertemuan dengan Presiden Joko Widodo khususnya membahas pembukaan Apple Developer Academy yang keempat di Indonesia, yakni di Provinsi Bali, sebagai salah satu bentuk investasi perusahaan tersebut. Tim menjelaskan pihaknya melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar yang penting, namun juga sebagai titik investasi yang sangat baik. Saya menyukai penggunaan, vibrancy, dinamisman lingkungan lokal. Jadi saya melihat semua inggris untuk negara yang penting untuk negara yang baik hari ini, yang akan melakukan lebih baik di masa depan. Saya pikir masa depan sangat jelas. Saat ditanya terkait adanya kemungkinan Apple membuka pabrik di Indonesia, ia menjawab singkat bahwa keinginan untuk hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dan menjadi pertimbangan baginya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwangkarta Sasmita menjelaskan, Presiden Jokowi meminta agar Apple memperluas kehadirannya di Indonesia. Agus mengatakan perluasan tersebut juga terkait kesepakatan Kemenperin dan Apple untuk mencapai nilai TKDN sebesar 35 persen. Jadi tadi, kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai. Proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Selanjutnya, Menperin akan segera melakukan bisnis matching untuk kedua pihak terkait skema kerjasama tersebut. Dari Jakarta, Arya Sintiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Cook's activities at work entail some of the most interesting things you'll ever...